Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat elektronik semua kali ini saya akan mengajak sahabat elektronik semua untuk memodifikasi satu head unit tab tab mobil merek GPC kali ini saya akan memasang modul mp3 player mp3 yang ada out-in USB dan tipenya ksf-150 model ini sangat ngetrend pada zamannya dulu dan sayang head unit ini akan kita coba modifikasi seperti ini jadinya dan bisa kita manfaatkan lagi pertama kita pasang semua ayah kita buka semua baut-baut penutup kemudian kita tarik pisahkan dan disini kita melihat ada dua buah konektor untuk menghubungkan ke bagian mekanik dan disini kita melihat ada rangka sasisnya dan kita lepaskan dan disini sobat elektronik setelah semua kita pisahkan kabel yang warna biru dan warna oranye itu kita gabungkan saja dan kemudian kabel warna abu-abu dan warna hijau kita biarkan saja dan tidak tersambung ada pun kabel yang warna hitam dan kabel warna merah itu kita sambungkan langsung ke kabel catu daya yang nanti akan kita gunakan untuk ke modul USB itu kabel power supply dari modul MP3 player itu kita ambil dari kabel warna hitam dan warna merah yang sebelumnya adalah kabel ini terhubung ke bagian motor-motor dan selanjutnya nah sobat elektronik kita akan memasang nah itu kabel input-output yang kita pasang ke preamp head daripada mekanik tape audio tape mobil GVC pertama kita membuka IC yang tadi menempel di preamp headnya isi preamp head kita buka dan kaki nomor satu nomor dua nomor tiga itu adalah untuk kita sambungkan ke kabel audio output daripada modulnya modul MP3 kemudian untuk jalur kaki nomor nomor lima itu adalah untuk 12345 nomor enam itu adalah untuk ground yaitu untuk kabel yang di tengah kemudian untuk kabel signal audio R nya yang tadi kita pasang yang L yang R nya juga kita masukkan ke lubang ke lubang nomor tiga dari samping 12345678 yaitu nomor kaki nomor 8 dan selanjutnya kita akan menempatkan papan papan preamp head ini ke tempat sebelumnya yaitu pada bodi daripada sesis mekanik tempat mekanik tadi dan disini kita kabel-kabelnya kita rapikan dan mekanik tape tadi yang sebelumnya terpasang di dalam dan kita bisa buang saja atau bisa juga di dalam rada di dalam tape ini untuk ini saya ambil membuangnya dan tidak memasangnya dan tentu saja kita akan mengeluarkan semua kabel-kabel yang dibutuhkan yaitu ada dua kabel pertama sekali kabel ke catu daya dan kedua ke yang kedua kabel input daripada tipnya yang diambil dari preamp head selanjutnya kita tentu memasang baut-baut yang tadi pertama kita buka dan kita pasang kembali dan kita kencangkan dan selanjutnya sahabat elektronik kita akan mencoba setelah panel depan kita baut dan kita coba hidupkan seperti ini USB kita tancapkan seperti ini sahabat elektronik dan terima kasih sahabat elektronik karena menyaksikan video saya terima kasih